Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur Semoga kita semua diberikan kesehatan dan riski yang melimpah oleh Allah SWT Amin Baik teman-teman partai ini dimainkan oleh Muhammad Irfan IM yang dikirim oleh Indonesia Dari salah satu 16 pecatur Indonesia yang dikirim di Sunway Seat Gas Internasional di Spanyol teman-teman Yang mana lawannya saat ini adalah GM Nikola dari Serbia Cukup tangguh lawan ini teman-teman Karena secara rating selisih 110 lebih Baik Kali ini Muhammad Irfan pegang buah putih Dimulai dari 4 dijawab E5 oleh Nikola Kuda F3 dan kuda C6 Dilanjutkan dengan gajah ke B5 A6 Gajah ke 4 kuda F6 Di posisi ini dari Muhammad Irfan langsung rokade Memilih pembukaan Rui Lopez varian kloset Dan membiarkan pion yang di E4 Yang mana ketika dipukul pion E4 Konsekuensinya akan sama-sama hilang teman-teman Hanya terjadi pertukaran Gajah ke E7 dijawab oleh Hitam Benteng ke E1 B5 dan gajah ke B3 Di posisi ini Hitam langsung rokade pendek H3 gajah ke B7 C3 berniat untuk menaikkan ke D4 nantinya Dari Muhammad Irfan Dilanjutkan dengan D5 Lebih dulu Dari hitam teman-teman Untuk membuka lajur ini E kali D5 Dilanjutkan dengan Kuda kali D5 D3 Disini menteri ke D6 teman-teman Jelas target daripada hitam Dengan Mengarah kepada saya peraja semua Dari arah perwira ini Kuda B ke D2 Seolah-olah langkah ini Tidak berarti bagi hitam teman-teman Padahal Langkah ini nantinya Yang akan membuat Hitam ini blunder Benteng A ke D8 Target pion lemah yang di D3 Dibidik oleh hitam teman-teman Kuda ke 4 Sedikit demi sedikit Kuda ini Menjadi Ancaman buat hitam Menteri ke G6 disini teman-teman Dilanjutkan kuda ke G3 Gajah ke C5 Inilah langkah blunder Yang dilakukan oleh Hitam teman-teman Sekilas ini tidak kelihatan Tapi di langkah D4 ini baru kelihatan Sangat brilian dari Mohd Irfan Menaikan Pion ke D4 ini teman-teman Memaksa pertukaran Karena jika Gajah menghindar Akan Rugi satu Pion Yang ini Pion yang di I5 I kali D4 Dan disini ternyata oleh Mohd Irfan tidak dipukul Pion tersebut Melainkan Kuda ke H4 Mengancam Menteri Menteri ke E6 Dan disini Langkah kejut Yang saya maksud tadi adalah Kuda Yang tadi Memang Betul-betul disiapkan Untuk mengobrak Abrik pertahanan hitam Dia langsung naik ke E4 Membiarkan kuda Yang di H4 ini Dipukul oleh Menteri Dengan konsekuensi Gajah yang di C5 Juga harus dihilang Punya hitam teman-teman Tapi jika di posisi ini Dari Hitam Memilih untuk Menteri ke E7 Yang ini Mempertahankan Gajah yang di C5 Misalnya Akan datang Kuda ke F5 Menteri ke E5 Dan Kuda kali C5 Setelah kuda kali C5 Menteri kali F5 disini Langsung dipukul Gajah yang di B7 Satu perwira Ketinggalan dari Hitam teman-teman Baik Kembali ke posisi Di saat kuda ini Ke E4 Langkah paksa Yang membuat Kesulitan Dan ini berpikir lama Dari GM Nikolani Teman-teman Untuk melangkahkan selanjutnya Akhirnya Dia memukul Kuda yang di H4 Setelah kuda di H4 ini Dipukul Teman-teman Langsung datang Gajah Ke G5 Perhatikan Menteri disini Terjebak Dan ini Lagi-lagi Berpikir keras Nafas terakhir Yang dimainkan Langkah sekarat Bahasanya ini Dari GM Nikola Dari ancaman Gajah Ke G5 ini Teman-teman Adalah Kuda Ke E3 Langkah ini Menentukan Karena jika Salah Memainkan Dari Muhammad Irfan Ini Menjadi Terbalik Perahu Teman-teman Kemana langkah Yang benar Satu langkah ini Membuat Muhammad Irfan Unggul Atau menang Dan GM Nikola Langsung merubahkan Raja Jika di posisi ini Kita analisa Sejenak Muhammad Irfan Memukul Kuda dengan Pion Di E3 ini Maka yang terjadi Menteri kali Kuda yang D4 Ketika E kali D4 Akan datang Kuda kali D4 Perhatikan Disini Menteri Mengancam Cekmate Di G2 Teman-teman Dan jika Disini Menteri Dipukul oleh Benteng Akan datang Double check Setelah Raja Bergeser Teman-teman Maka disini Menteri Dipukul Sekaligus Cek Benteng Kali Benteng Disini Dan Gajah Kali E4 Kehancuran Bagi Muhammad Irfan Jika salah Memilih Posisi Tadi Kembali Ke posisi Disaat Kuda Ke E3 Langkah Brilian Sekaligus Menutup Dari permainan Ini Langsung Merubahkan Raja Dari GM Nicola Gajah Memukul Menteri Yang Dihampat Dan Ini Langsung Merubahkan Raja Kenapa Kita Analisa Sejenak Dilanjutkan Dilanjutkan Kuda Kuda Memukul Menteri Disini Akan Datang Kuda Memukul Gajah C5 Dan Ketika Kuda Menghindar Ke B2 Memukul Pion Bisa Dipukul Oleh Gajah Benteng Yang Di D8 Atau Kuda Memukul Gajah Yang Di B7 Yang Jelas Disini Tetap Unggul Dari Putih Kenapa Dia Menyerah Di Posisi Gajah Memukul Menteri Dihampat Itulah Alasannya Semangat Pecatur Indonesia Semoga Muhammad Irfan Ini Bisa Mendapatkan Norma GM Di Turnamen Sunway Seat Gajah Spanyol Ini Sampai Berjumpa Di video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai